selamat menikmati kita bakal cari tau nih musik yang sedang hits di 2021 dari peringkat 10 sampai number one top hits tapi sebelum itu kita akan puterin satu lagu yaitu my universe from couldplay with bts semoga aja lagu ini bisa bring up your mood ya guys enjoy selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Kemudian jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat avatar digital dan bisa saling menjalani pertamanan dengan cara saling follow dan juga kita bisa mengirim pesan satu sama lain nah di game ZPTO kita bisa kostum karakter dan juga ada map yang bisa kita mainin oh iya bener Nay map di game ZPTO ini bisa kita mainin kayak jam master, classroom dan lain-lain pokoknya masih banyak banget ini wajib di download nih keren banget ada fakta menarik apalagi ini Nay tentang game itu oke aku kasih tau ya calon sahabat omg radio jadi game ZPTO itu merupakan aplikasi yang dibuat oleh Snow Corporation yang berasal dari Korea Selatan loh tapi harus diingat gak semua game bisa dimainkan untuk semua umur di game ini kalian harus udah berumur 12 tahun ke atas tapi tenang aja bagi kalian yang masih di bawah umur bisa main game ini dengan didamini oleh orang tua bener banget eh tadi ada game yang gak kalau seru dan keren juga loh guys namanya Roblox sebenernya game Roblox ini udah dari lama sih tapi tetap seru banget dimainin dan recommendnya belah iya seru banget loh guys sama kayak game sebelumnya di Roblox kita bisa mainin map yang ada disana dan banyak banget Roblox juga bisa kita di Roblox kita juga bisa mabar banget temen kita iya bener banget Nay oke aku bakal ngasih sedikit info tentang Roblox bagi yang belum tau ya Roblox adalah platform permainan daring dan sistem pembuatan permainan yang membuatkan pengguna memprogram permainan dan memainkan permainan yang dibuat oleh pengguna lain Roblox game ini dirilis pertama kali pada tanggal 1 September 2006 oke tadi kan kita udah membahas tentang Zapata dan Roblox sekarang ada juga nih game yang gak kalau seru pastinya namanya game Genshin Impact pasti tau dong game ini tau sih tapi sayangnya aku belum pernah download tapi menurut temen-temen aku yang udah download katanya seru banget kalau bagi kalian yang belum tau game Genshin itu apa jadi game Genshin Impact adalah permainan free-to-play action RPG berbuka yang dikembangkan oleh MiHoYo Genshin Impact juga merupakan IP kedua yang disebut oleh MiHoYo setelah Hongkai Impact 3 Genshin pun dirilis pada tanggal 28 September 2020 jadi game ini memang lumayan baru sih apalagi di Genshin Impact kita juga bisa main bareng loh sama kayak CP2 sama Roblox tapi guys jangan keseringan main game juga ya karena kalau terlalu sering main game kita bisa aja jadi kecanduan dan gak sehat buat mata kita iya bener banget so bijak dalam bermain game ya kita harus tau kapan kita bermain game dan kapan kita menyeselahkan tugas sekolah karena itu yang kita penting saat ini siap deh anyway tapi sayang banget nih udah di session bring us into the end of our show today guys tapi gak apa-apa ya kita bakal balik lagi di kesempatan yang lain kok dan pastinya bakal ngobrolin soal hal-hal yang seru juga so jangan pindah saluran radio kalian ya alright kalau gitu semoga info yang kita berikan tadi bermanfaat untuk kalian semua tetap semangat jalani hari-hari dan jaga kesehatan selalu terima kasih udah dengerin kita dari awal sampai akhir dan ini dia satu lagu terakhir buat kalian semua yaitu Love is Gone from Rosé kita dari Omg Radio pamit bye selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton